Intro Kita sudah menghadirkan headline dari dunia laraga, sekarang kita akan hadirkan dari dunia seni. Jadi empat seniman di Berlin tengah berharap bisa memenangkan penghargaan paling bergensi di Jerman untuk kategori seniman muda. Jelang pengumuman pemenang pada 19 September mendatang, sebuah pameran menampilkan karya keempatnya di Museum Hamburger Bahnhof. Momen ini adalah hal yang diimpikan ribuan seniman muda, yaitu meraih penghargaan pekai The National Gallery Bulu Jungekunst. Hadiahnya adalah pameran tunggal di salah satu galeri nasional di Berlin, sesuatu yang biasanya hanya diberikan pada seniman mapan, seperti Gerard Richer atau Martin Kippenberger. Pada tahun ini, empat seniman yang berbasis di Berlin terpilih untuk berkompetisi dan tampil di pameran dari total peserta 140 seniman. Kurator pameran Joachim Jaeger berpendapat pameran tahun ini tampak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Dalam refleksi pengembangan seni di ibu kota Jerman bertaraf internasional, tiga dari seniman terpilih berasal dari luar Berlin. Peserta pertama artis kelahiran Auckland, Simon Danny, yang telah tinggal di Berlin selama dua tahun terakhir. Karya Danny berfokus pada budaya populer seperti acara televisi, jendela-jendela toko, dan permainan komputer. Pendekatannya berkarakter jurnalistik dengan menggunakan poster-poster yang memperlihatkan sejumlah kutipan dari berbagai pidato. Lalu satu-satunya seniman kelahiran Jerman yang turut bersaing memperebutkan hadiah adalah Kirsten Bratsch, penduduk asli Hamburg yang saat ini tinggal di Berlin dan New York. Sebagian besar karyanya terdiri dari lukisan minyak abstrak berukuran besar yang mendominasi dinding museum. Karya lukisan Bratsch yang lebih kecil terbuat dari kaca dan dipajang di lantai ruangan. Di salah satu sudut diletakkan sebuah lampu yang menyala dan mati secara teratur. Ketiga, mewakili Amerika Selatan yaitu Mariana Castillo Debal, yang pindah ke Eropa dari kota asalnya di Meksiko 10 tahun lalu. Pada 2008, ia pindah ke Berlin di mana dirinya sekarang tinggal dan bekerja penuh waktu. Debal membawa nuansa Meksiko asli pada karyanya yang diletakkan di lantai, berupa peta kayu bergambar Mexico City saat dijajah Spanyol. Peta ini pertama kali dicetak di Nuremberg, Jerman, disertai serangkaian kostum karnaval yang diproduksi di Meksiko. Dalam sebuah ruangan gelap, empat layar besar yang menampilkan instalasi video oleh Haris Epaminonda, peserta pameran keempat asal Nicosia, Cyprus. Epaminonda pindah ke Berlin lima tahun lalu dan kini bekerja penuh waktu di ibu kota Jerman tersebut. Sejumlah video abstrak berlokasi di Cyprus menunjukkan berbagai karakter dari seluruh dunia. Saat pembuatannya, Epaminonda membiarkan orang-orang dan lokasi yang dilihatnya menginspirasi dirinya secara natural. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya dengan kesempatan memenangkan uang tunai, hadiah tahun ini adalah pameran tunggal di salah satu lokasi galeri nasional di ibu kota Jerman. Pemenang akan diumumkan pada tanggal 19 September dan pameran akan tetap buka hingga 12 Januari 2014. Terima kasih telah menonton!